Halo teman-teman kembali lagi di channel ARTS bersama saya Hany kalian pasti tau kalau ketemu saya pasti kita membahas cooling nah oke kita sekarang mau membahas cooling yang ada di depan saya ini adalah SC207XT Advanced kalian pasti ingat beberapa waktu yang lalu kita pernah dikirimi yang prototype nya prototype nya itu yang base nya upper sedangkan yang advanced yang retail itu base nya adalah nickel plating sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh ID cooling nah atas dasar itu ini memang pure penasaran pengen tau gitu loh jadi kalau kamu pakai cooling yang nickel plating dan copper plating ada bedanya atau tidak di performance suspense yang kita gunakan adalah i9-12900K Maximus Z690 Hero kalian bisa lihat disini untuk memori yang kita gunakan adalah G-Skill Trip Jaws S5 32GB kit DDR5-5200 kemudian force supply menggunakan Corsair HX1200 SSC menggunakan Team Group CX2 500GB dan VGA jaman mining bangkotan Sapphire Nitro Plus RX 580 8GB dan thermal face yang kita gunakan sama pengujian adalah Kingpin KPX seperti biasa suhu ruangan pengujian yang kita gunakan waktu menguji ini ada di angka 26,5-27,5 derajat celcius untuk pengujian kita menggunakan Windows 11 dan kita menggunakan Cinebench R23 stress test selama 10 menit untuk monitoring kita menggunakan HP Info oke seperti itu kemudian untuk preset nya kita menggunakan 2 jadi preset yang standar yang menggunakan TDP nya Intel dimana short burst nya ada di angka 211W dan long nya di 125W kemudian profile kedua yang kita gunakan itu kita open semua termasuk TVV nya kita enable XMP nyala itu load nya dia, package power nya maksimal ada di angka 220W nah kenapa kalau kita menggunakan profile yang ini bukan profile yang biasanya kita pakai yang P-Core nya ada di 5GB dan E-Core nya ada di 3,9 karena kita mau mengetes bedanya copper plating dan nickel plating di TDP yang tertingginya proses yang bisa kita pakai ini nah oke, tanpa panjang lebar kita langsung melihat hasil test nya saja oke kalian bisa lihat di layar monitor kalian sekarang kita kalau menggunakan TDP nya Intel SE207AD yang kita ngomong dulu yang retail dulu ya yang retail itu suhunya untuk package nya itu ada di angka 64,86 derajat Gelsius core temperatur nya ada di angka 59,41 derajat Gelsius sedangkan yang kita dapat prototipe nya kemarin yang copper plating itu itu package nya ada di angka 67,41 core temperatur nya ada di angka 62,14 jadi kalian bisa lihat ada sisi sekitar 3 derajat Gelsius ya itu kemarin kalau kita sudah ngecek base nya itu base nya kurang lebih semuanya rata kita ngecek nya nggak nggak pakai metode yang sangat kompleks sekali kayak kamu pakai kertas yang bisa mendeteksi pressure kiri-kanan nggak kita cuma tinggal pakai penggaris saja kita lihat ini lurus apa nggak jadi metode yang sekiranya kita bisa mencoba itu di rumah dan dipandang pakai mata orang awam itu masih kelihatan kalau kita sudah scientific sekali itu agak agak susah kita lakukan hari ini pertama susah buat saya kedua kamu juga akan susah membaca dan mengerti nya juga susah buat saya karena apa? karena metode scientific itu keluar uang bos bayar lab bos dan kita ini content creator semi yayasan amal juga jadi pas-pasan uangnya oke cukup judul nya kemudian kalian bisa lihat di grafik berikutnya ini untuk core clock nya dia jadi versi retail core clock nya p core nya ada di angka 4,2 4277 average sedangkan yang prototype itu ada di angka 4226 untuk ekor nya kurang lebih sama semua nah oke kemudian di tabel berikutnya kalian bisa lihat skor seinbench nya dia untuk yang retail itu ada di angka 24.148 sedangkan yang di prototype nya itu ada di angka 23.979 jadi kalau selama dalam barometer TDP nya Intel itu tidak terlalu signifikan sekali untuk skor nya cuma kalau suhu nya kalian bisa lihat itu ada perbedaan memang perbedaannya 3 derajat cuma itu masih dalam angka yang aman itu sebabnya skor seinbench nya dia tidak terlalu berbeda terlalu jauh sekali nah kemudian kita lanjut lagi untuk fan nya ya fan nya kalian bisa lihat juga ya kurang lebih masih ada di angka 1200an jadi dia tidak jalan full karena full nya dia itu ada di angka kira-kira 1700 sampai 1800 RPM kemudian sekarang kita kembali ke profile yang kita sudah open TVB nya kita lihat dari temperatur nya dulu untuk yang retail package nya ada di angka 92.63 derajat celcius core temperatur nya ada di angka 83.58 derajat celcius sedangkan yang prototype package temperatur nya ada di angka 97.45 dan core temperatur nya ada di angka 88.07 kalian bisa lihat ini ada selisih sekitar 5 derajat celcius jadi disini juga terlihat jelas ya bedanya kalau kalian pakai yang nickel plating dan copper plating itu dimana kemudian untuk core clock nya kalian juga bisa lihat P core nya di yang retail itu ada di angka 48.78 sedangkan untuk yang prototype nya ada di angka 48.81 untuk E core nya kurang lebih sama semua kemudian kalian lihat skor nya same batch R23 angkanya kurang lebih sama jadi tidak terlalu jauh beda sekali ya kemudian untuk fan RPM juga sama ada di angka 1600 sekian hampir 1700an lah jadi kalau dalam kondisi terover clock ini kurang lebih dua dua nya sama sama mampu menangani panas nya I9 12900K ini skor nya pun kurang lebih sama karena dia masih dalam batas yang aman juga jadi kalian bisa lihat bedanya yang nickel plating dan copper plating itu apa itu ada selisih sekitar 5 derajat oke jadi kalian sudah lihat hasil nya ya jadi kalian pasti bertanya-tanya kenapa yang nickel plating kok bisa lebih dingin daripada yang copper mas? sedangkan kalau kita melihat tabel nya ya mengenai thermal conductivity nickel itu ada di angka sekitar seratusan 90 sekian sampai 100 106 sedangkan kalau copper kalau kita melihat copper itu angkanya ada di angka 400 sekian cuma begini yang kalian harus tau itu adalah tidak semua cooling yang ada di market hari ini kalau kita ngomong-ngomong pure copper itu berarti 100% copper 100% copper itu bagaimana? tembaga itu kalau benar-benar 100% tidak ada campurannya itu luna jadi kamu bengkokkan pakai tangan pun bisa gitu tapi ada dalam artian tembaga yang tidak tebal-tebal amat ya kamu bengkokkan pakai tangan itu bisa kalau yang benar-benar tembaga murni sedangkan yang kalau kita punya di heat sink seperti ini ini tembaganya sudah banyak campurannya sekali jadi ya sekiranya itu paling tidak yang paling umum itu adalah campuran antara tembaga dan aluminium kalau kita melihat tabel nya campurannya tembaga dan aluminium bronze itu kira-kira ada di angka sekitar 83an jadi kalian bisa tau ya jadi kira-kira kalau dilapisi nickel plating thermal conductivity nya dia pasti lebih tinggi daripada kalau copper nya itu copper yang campuran jadi kalau buat saya saya dulu waktu jaman masih tidak enak itu sudah ada cooling-cooling yang kayak modalnya Noctua awal-awal itu saya pernah iseng nyoba itu Noctua dari dulu saya nickel plating tapi nickel plating nya itu saya amplas saya ingin tau kalau di amplas itu jadi tembaga pure cooper apakah suhu nya berubah atau tidak dulu sekali itu saya coba kalau nickel plating nya dihilangkan tinggal cooper itu sebenarnya jadi lebih dingin tapi tidak dengan hari ini jadi kesimpulannya kita bisa tau ya tidak ada cooling yang hari ini yang benar-benar pure cooper itu tidak ada mungkin ada tapi ya kalian bisa lihat lah cooling harga berapa dulu kalau cooling klaim nya full cooper tapi harganya murah ya tidak lah kalau menurutku tidak jadi ya kalian bisa lihat ya bedanya apa jadi kalau kalian punya heatsink yang basisnya ada nickel plating bijaksananya kalau buat saya itu tidak usah di amplas biarkan saja jadi nickel plating nya biarkan ada dan nickel plating itu ada satu kelebihannya dia akan mencegah oksidasi dan korosi jadi kalau kalian tidak pakai cooling ini sudah dibiarkan lama kamu tidak perlu menempelkan stiker pelindung nya seperti ini ini dia tidak akan berubah pertama dia tidak akan berubah warnanya jadi akan tetap seperti nickel seperti ini dan yang kedua kalau kalian pakai liquid metal nickel plating ini adalah material yang paling cocok digunakan untuk liquid metal karena kalau kalian pakai tembaga nanti liquid metal akan masuk ke dalam pori-pori nya tembaga semua tapi kalau nickel plating dia tidak bisa masuk ke pori-pori nya jadi untuk melepas rasa penasaran saya yang sudah terjawab ini kalian bisa lihat nickel dan copper apa bedanya mana yang paling bagus untuk kalian jadi kalau kalian beli cooling lebih baik beli yang nickel plating atau yang copper plating cuma begini ya, kamu cuma bisa pakai yang nickel plating itu kalau tidak direct headpipe touch jadi yang headpipe nya tidak menempel di bawah base nya ini seperti yang ID cooling itu mungkin yang seri SE224 214 kalau thermal rate itu yang asasin X120 yang refine-refine itu itu kan headlight nya di bawah semua itu umumnya tidak ada yang di nickel plating dulu ada tapi itu dulu sekali kalau yang sekarang-sekarang saya tidak pernah menemukan sih jadi terjawab sudah rasa penasaran saya dan semoga kalian terbantu dengan rasa penasaran saya oke demikian konten kita hari ini konten penasaran saya mengenai copper plating versus nickel plating buat kalian yang terbantu dengan konten hari ini jangan lupa like subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya kalau kita masih butuh subscriber dan jangan lupa dalam beberapa waktu ke depan kita akan memberikan kejutan-kejutan baru untuk kelatian kejutannya seperti apa makanya kalian subscribe dinyalakan loncengnya supaya nanti ketika ada kejutan kalian siap ya pasti kejutannya akan membuat kalian senang oke demikian konten hari ini saya Hany pamit dulu sekarang saatnya untuk mencoba kopi kekinian yang nomor 2 peng yang pertama gak enak sampai jumpa sampai jumpa ya Terima kasih.